Sampai jumpa di video selanjutnya. Warga desa Renah Kemumu, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Berangin Jambi yang sedang hamil tua, nyaris melahirkan di jalan yang rusak dan berlumpur saat menuju Puskesmas. Bagaimana tidak, akibat jalan rusak sepanjang 20 km, Resma Delita harus dibawa ke Puskesmas menggunakan mobil khusus. Setelah dibantu pemerintah desa dan warga setempat, akhirnya Resma Delita sampai di Puskesmas Muara Madras dan langsung dibawa ke rumah sakit di Kota Bangko. Inilah keadaan, keadaan ruas jalan kami sangat parah dan sangat buruk. Dan saat ini kami mengevakuasi yang namanya korban, pasien. Pasien yang sedang ingin melahirkan. Sudah tiga hari menginap di desa Renah Kemumu, mengingat keadaan yang sangat sulit untuk dibawa pasien tersebut keluar. Resma Delita bersyukur bisa melahirkan anak ketiganya dengan selamat, namun entah sampai kapan warga, terutama kaum ibu, mampu bertahan melewati jalan rusak itu. Terlebih, peristiwa ini bukan pertama kali. Tercatat sudah lima kali warga nyaris melahirkan di jalan rusak sepanjang 20 km ini. Bahkan ada yang harus tidur di jalan berlumpur tersebut saat menuju Puskesmas terdekat. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Budi Utomo, Ayus melaporkan. Warga daerah seberang pebayan Kelurahan Batang Araw, Padang Selatan, Kota Padang mengalami kekeringan akibat dampak musim pemarau panjang. Mereka pun harus mengantri untuk mendapatkan bantuan air bersih yang diseluruhkan oleh BPB di Kota Padang. Sebanyak 70 kepala keluarga di daerah seberang pebayan Kelurahan Batang Araw, Padang Selatan, Kota Padang ini terpaksa harus mengantri membawa jerigen dan ember untuk bisa mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh petugas BPB di Kota Padang di pinggir jalan raya. Pendistribusian air bersih dari sumber mata air PDAM Gunung Pangilun ini dilakukan lantaran sudah satu minggu warga sempat mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang yang melanda Kota Padang. Sejak kapan kekurangan air bersih? Oh, sudah satu minggu ini lah Pak. Satu minggu ini? Jadi sumur memang kering ya? Mana ada? Mana ada sumur ini? Ada air dari atas selang? Oh selang. Air dari gunung? Gunung itu sudah kering. Sementara itu pemerintah Kota Padang melalui BPBD menyiapkan 5.000 liter air bersih per hari bagi pemukiman warga yang mengalami kekeringan yang nanti disalurkan dengan mobil tangki. Antisipasi kalau misalnya banyak kekeringan nanti percetan mobil kita serahkan. Koordinasi juga kemarin dari pemerintah nari sudah jalan juga di sini. Sama-sama saya semalam dua tanki sudah mengarah. Warga mengaku sudah kehabisan sumber air bersih yang biasanya mereka dapatkan dari atas mukit. Lantaran sudah mengering akibat kemarau. Kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir membuat pesediaan air di embung desa Batu Layar menipis. Dan hanya menyisakan air kotor yang tidak layak konsumsi. Selain meminta perbaikan embung desa, warga juga berharap pendistribusian air bersih agar tidak lagi kesulitan air saat musim kemarau. Beradaan embung yang ada di Orong ini masih jauh dari kelayakan karena kondisinya sekarang sudah ketimbun sama banyak pasir dan batuan. Bagaimana agar pemerintah bisa memaksimalkan untuk penggunaannya. Menangkapi hal ini, BBBD Belombok Barat mengaku siap mendistribusikan air bersih hanya saja harus melalui permohonan dari desa untuk mengetahui kapasitas air yang akan mereka salurkan. Data dari BBBD Belombok Barat mencatat sebanyak 14.000 kepala keluarga di lima kecamatan mengalami krisis air bersih. Dari Belombok Barat, Bu Zakir, Ainyus melaporkan. Pemirsa operasi penyelamatan pilot Susi Air kini dipusatkan di wilayah Nduga, Papua, Pegunungan. Kapaluda Papua pastikan semua pihak yang kedapatan membantu kelompok Eganius Kokoya akan ditindak tegas. Proses penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mehterns terus dilakukan. Kini tim memusatkan pencarian di sekitar wilayah Kabupaten Nduga, Papua, Pegunungan. Dalam operasi ini polisi bekerja sama dengan Satgas Damai Kartans dan TNI. Hingga kini ruang untuk negosiasi masih terbuka. Semua pihak bisa membantu dalam proses negosiasi ini. Sementara itu Kapaluda Papua pastikan akan tindak tegas semua pihak yang kedapatan membantu kelompok-kelompok kriminal bersenjata. Pimpinan Eganius Kokoya. Untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam sisa waktu yang ada ini. Untuk bisa betul-betul baik langkah negosiasi jalan dan langkah-langkah penegakan hukum yang akan kita lakukan. Sebelumnya KKB pimpinan Eganius Kokoya telah menyandra pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mehterns, sejak 7 Februari lalu. Selain menyandra pilot, KKB juga membakar pesawat Susi Air yang dipiloti oleh Philips. Rangkaian operasi penyelamatan pun telah dilakukan, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, INews melaporkan. Informasi berikutnya Bapak Irsa, hasil keputusan Rapimnas 4 Partai Persatuan Pembangunan resmi menunjuk Sandiaga Udo untuk menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sandi mengaku tugas tersebut sangat berat dan memastikan P3 sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera. Rapimnas yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat menunjuk Menparek Rav Sandiaga Udo sebagai calon wakil presiden P3 untuk mendampingi Ganjar Pranowo. P3 dan PDIP sebelumnya sudah berkoalisi untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Untuk tugas yang diberikan Bapak PLT Ketua Umum dan Rapimnas ini sebagai umat Islam yang tawadu tentunya inna lillahi wa inna lillahi rohyu. Ini adalah tugas yang amat berat. Kita harus pastikan harapan masyarakat bahwa P3 ada di garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Adil, Makmur, Baltatun, Koi, Baltun, Korong, Rokofu. Selain itu Rapimnas 4, P3 juga menugaskan PLT Ketua Umum P3 Mardiono untuk memperjuangkan keputusan tersebut dengan Ketua Umum PDI Perjuangan agar Sandiaga bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Ainyus melaporkan. Pemirsa sejumlah kegiatan dilakukan bakal calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Pulau Dewata, Bali. Gubernur Jawa Tengah itu berdialog dengan kalangan nilai dialih hingga mengikuti jalan sehat bersama ribuan warga di Kota Denpasar. Baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membuka acara Creative Fun Walk di depan kantor Gubernur Bali Kota Denpasar pada Sabtu pagi. Dalam event jalan sehat itu Ganjar melepas para peserta dan ikut berolahraga bersama warga di sekitar lapangan Puputan Renon. Banyak warga yang ingin bersalaman dan bersuaf foto bersama hingga memberikan dukungan kepada Ganjar di Pilpres mendatang. Jalan sehat bersama Ganjar dan Iwayan Koster ini menempuh rute sejauh 3,7 km diikuti ribuan masyarakat Bali. Ganjar selanjutnya menghadiri acara bersama 500 milenial dan Gen Z di kebun vintage Cars Bali Classics. Ganjar Pranowo dijemput mobil bersejarah milik Fatmawati istri Presiden RI pertama Soekarno yaitu mobil Plymouth Deluxe tahun 1948 berkapasitas mesin 4000 cc. Dalam acara itu Ganjar berdialog dengan sejumlah tokoh muda di Bali, salah satunya putri lingkungan hidup 2020, Putu Ayu Saraswati. Kepada Ayu, Ganjar mengenalkan aplikasi Jeknyong yang mengintegrasikan layanan daur ulang pengelolaan sampah dengan konsep Ojek Online. Benarnya kan mereka butuh itu ya, dia butuh akses, terus kemudian butuh fasilitasi, terus satu lagi dia butuh rekognisi. Dari tiga hal ini sebenarnya ya dia harus bertemu, maka komunitas-komunitas dari anak muda ini mesti ada ruang ngobrol. Ruang ngobrol itu ada dua, satu di dunia virtual, dua ketemu beneran, ketemu itu audiensi, ketemu dengan pemerintah. Dalam kunjungan ke Bali, Ganjar juga menaikkan kerjasama bidang kebudayaan dengan Gubernur Bali, Iwayang Koster, dalam acara bertajuk Temu Budaya Jawa Bali untuk Indonesia Raya. Pendana tanganan kerjasama ditandai dengan penyerahan cinderamata berupa wayang. Nantinya kerjasama ini akan diwujudkan dalam bentuk pengembangan kebudayaan ke berbagai sektor di Jawa Tengah, terutama bidang pariwisata hingga ekonomi. Acara ini turut dihadiri oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Dari Denpasar Bali, Tim Liputan Ainews melaporkan. Di tahun politik menuju pemilu 2024, Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai programnya. Di Pekan Baru, Partai Perindo menggelar kursus make-up gratis untuk meningkatkan keterampilan warga. Sementara di Bandung, Bacarek Partai Perindo menggelar silaturahmi dengan masyarakat untuk memperkenalkan visi dan misi partai. Puluhan peserta dari kalangan anak-anak muda ini sangat antusias mengikuti kursus make-up yang digelar DPW Partai Perindo Provinsi Riau di Pekan Baru. Kursus gratis make-up expert kelas bersama make-up artis bernama Adelia Hadad ini digelar untuk mengedukasi dan menambah skill kaum perempuan di bidang tata rias. Agar mereka mampu membuka peluang usaha dari kursus tersebut. Saya senang kali bisa diundang oleh Partai Perindo untuk meladain kelas expert ini. Mengapa? Demikian karena kita sepertinya satu misi untuk bisa memberdayakan wanita-wanita Indonesia agar bisa mempunyai kreativitas. Harapan kita dengan diadakan pelatihan ini bisa memberikan motivasi kepada para pemula-pemula MUA ini agar mereka bisa lebih menjadi pebisnis make-up kecelakaian ini lebih profesional. Wantara itu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bacalek, DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat II, Dedens Syamsuddin Saleh mengelar silaturahmi untuk menyusun strategi pemenangan sekaligus memperkuat soliditas menjelang pemilu 2024. Untuk ke depannya kita akan komunikasi program-program apa saja yang memang bisa untuk menggali masa dan suara khususnya. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo akan terus mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga mampu meraih target double digit pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu pemirsa beragam kegiatan relawan bersama masyarakat digelar di sejumlah daerah. Kegiatan bermanfaat itu dimulai dengan mengadakan sejumlah pelatihan kuliner dan hingga bazar untuk menebus sembako murah. Harga bahan pokok yang masih melambung tinggi masih menjadi keluhan masyarakat. Sebagai solusi membantu perekonomian masyarakat, UMKM sahabat Sandi Uno menggelar tebus murah sembako di Kampung Cegat, Jakamulia, Bekasi, Selatan, Jawa Barat. Di sini 300 paket sembako seharga 15 ribu rupiah berisi beras, gula, dan minyak goreng langsung habis hanya dalam waktu satu jam. Aksi jaringan Sandi Uno membuka program lapangan usaha berbasis kewirausahaan lewat sejumlah pelatihan, salah satunya dengan pelatihan pembuatan abun ikan lele yang dapat menjadi oleh-oleh khas UMKM Kabupaten Bandung Barat. Pelatihan olahan abun lele yang digelar di Desa Cihajuang, Kecamatan Parompong, Jawa Barat ini diharapkan memberikan wadah usaha khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga. Relawan Komunitas Warung Tegal atau Kowartek Indonesia kembali berlusukan untuk berbagi dengan masyarakat. Kali ini mereka menggelar pelatihan pembuatan kue pisang kukus di Desa Pogaji, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Belitar, Jawa Timur. Tujuan diadakan kegiatan pelatihan pembuatan kue selain menambah pengalaman para ibu rumah tangga dalam mengolah makanan, juga diharapkan menjadi tambahan penghasilan keluarga. Relawan Seri Kandi Ganjar mengadakan acara belajar membuat kue dangai khas Melayu Batubara di Desa Seibejangkar, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Para peserta diberikan pengetahuan tentang bahan-bahan yang digunakan, teknik pembuatan adonan, hingga proses pengukusan yang menjadi kunci kelezatan kue oleh narasumber profesional. Terbuat dari parutan kelapa, kue dangai sering dihidangkan sebagai hidangan favorit saat menjamu tamu atau merayakan hari kebaran. Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut baik pernyataan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tahun 2020 lalu, Raja Belanda Wilhelm Alexander menyampaikan permintaan maaf ke Indonesia saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor atas tindakan kekerasan Belanda di Indonesia kurun waktu tahun 1945 hingga 1949. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Padahal sebelumnya, Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Hal tersebut diutarakan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dalam diskusi di Parlemen Belanda tentang kajian dekolonisasi 1945 hingga 1950. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut baik pernyataan tersebut. Prabowo juga meminta agar Rutte meminta maaf atas perbuatan Belanda di masa pejajahan Indonesia. Prabowo menegaskan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Agustus 1945 dan menilai tindakan militer Belanda dalam kurun waktu tersebut sebagai agresi militer. Ya, Alhamdulillah mereka akui sekarang. Berarti mereka akui bahwa tindakan-tindakan militer mereka sesudah tahun 1945 itu tindakan yang termasuk salah, termasuk agresi. Tapi yang liwat-liwat sekarang kita bangun masa depan yang lebih baik. Kita bersahabat sama semua negara. Ya, dulu mereka menjajah, tapi bangsa Indonesia bukan bangsa yang pendendam. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang suka benci. Itu, saya kira itu. Ya, kita ingin bersahabat sama semua negara. Pada tahun 2020, Raja Belanda Willem Alexander telah menyampaikan perminta maaf kepada Indonesia yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi Dodo di Stana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Willem juga meminta maaf atas kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1945 hingga 1989. Namun bukan untuk seluruhan masa kondorisasi Belanda di Indonesia. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Rian Rahman, AY News melaporkan. Partai Perindo mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan tetap menerapkan sistem pemilu secara profesional terbuka. Hal tersebut menjadi modal penting Bacalek untuk tetap turun menyiap masyarakat melalui peragam program kerja Jelang Pemilu 2024 mendatang. Partai Perindo mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan sistem pemilu proporsional tertutup. Dengan demikian, sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah mengungkapkan keputusan MK menjadi landasan bagi partai politik, khususnya para Bacalek untuk terus menyapa masyarakat di samping sosialisasi berbagai program kerjanya. Selain itu, tak ada lagi keraguan yang selama ini menjadi isu perihal sistem pemilu tersebut. Meski demikian, ada beberapa catatan penting perihal putusan MK, seperti praktik monipolitik yang memang harus dihindari oleh para parpol. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentunya ini menjadi satu upaya dari partai, termasuk Partai Perindo sendiri, untuk sekarang betul-betul berkonsentrasi dalam aktivitas proses pemilu ke depan seperti itu. Jadi, sudah tidak ada keraguan lagi bagi kami di partai dan juga teman-teman bakal calon anggota legislatif yang ada untuk melakukan berbagai aktivitas sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan menyampa masyarakat. Dan tentunya juga kita berharap mekanisme ini betul-betul kita harapkan dalam ruang demokrasi yang memang lebih baik lagi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup dengan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam kesimpulannya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum. Dari Jakarta, Enggar Bagus, ANJUS melaporkan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengajak semua pemerintah kabupaten, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Karo untuk bersinergi membangun sektor pertanian. Kegiatan ini dinilai penting untuk memperkuat program jaga pangan sebagai bentuk pengawalan kebijakan pengawasan Kementerian Pertanian. Keberhasilan membangun pertanian tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus melibatkan berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Diharapkan dapat memberikan energi positif bagi kemanjuan pertanian serta pangan di Kabupaten Karo. Sudah menyediakan sebagian lahan-lahan misalnya berapa pemerintah untuk bertanak, 450 hektare untuk mendukung program-program pertanakan. Diharapkan di sini bukan saja hortifukura yang berhubung, tapi juga bagaimana Karo bisa menjadi sentra dari produksi pertanakan untuk memenuhi kebutuhan Sumatera Utara. Ratusan orang tewas Terima kasih telah menonton!